Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Hari ini spesial banget karena gue akan nunjukin ke kalian masalah yang umum banget terjadi di Mercy era 2002, 2010, 2003, 2004 Ini sering banget terjadi, cuma kasusnya beda-beda, cuma pada intinya sama aja Nah, buat kalian para penggemar Mercy di bawah tahun 2005-2006 ke bawah Itu sering banget terjadi yang namanya Dead Pixel Dead Pixel ini pixel yang mati, biasanya terjadi di suhu temperatur luar Ataupun di penunjuk transmisi PRND, ini sering banget terjadi Dead Pixel Buat kalian yang ngalamin kejadian ini, nggak perlu khawatir Karena sebenarnya ini adalah masalah umum, masalah penuaan, perbaikinya juga nggak mahal Khusus banget gue akan ngebahas dan bakal ngasih tau ke kalian Gimana caranya ngebongkar sebuah speedometer dan memperbaikinya, khususnya di Dead Pixel Nonton videonya sampai habis Oke, ini adalah posisi speedometernya Speedometernya, kelihatan disini ada microphone, ini harus dicopot dulu Hati-hati, jangan menimbulkan kerusakan Oke, microsoft microphonenya udah dicopotin Ini adalah cara nyopot speedometer si Mercedes-Benz ini Caranya gampang banget, pakai dua jari Itu ditekan ke samping, digrep dan ditarik ke belakang Emang nggak mudah banget Iya, kelihatan udah mulai geser Dan mulai digeser satu persatu dari pinggir Iya Iya, udah mulai geser Dan Oke Sebelah kirinya udah mulai kegeser Kanannya juga udah Dipastikan bahwa speedo ini udah mulai kegeser Hati-hati pelan-pelan karena kita nggak pengen matahin Nah, ini udah mulai kegeser Coba dilihat Iya Ini kelihatan banget, ini udah mulai nongol Yang sini belum dan kita akan narik Iya 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 Iya, kelihatan bahwa Kedua Ini dia kondisi speedometernya Jadi gampang Seperti yang tadi udah dibilang Bahwa tarik pegang kanan-kirinya Pelan-pelan dan Oke, speedometernya akhirnya ketarik keluar Oke, setelah posisi udah ketarik keluar Pelan-pelan Kita miringin Ini posisinya udah keluar Ini adalah posisi speedometer yang udah kebuka Dan di belakang sini ini ada kabel Agak susah kalian ngeliatnya Ini kita bongkar Tunggu bentar Sampai mati total baru kita bongkar Masih fokus ya Ya, setelah mati Oke, kita akan bongkar Mana tadi Iya Iya Kabel yang pertama udah kebongkar Kabel yang kedua juga udah kebongkar Iya Jadi Ini dia Gampang Jadi tadi tuh ada Soket ini Soket ini nih di bagian sininya Di bagian yang nempel disini Ditekan dulu Ditekan terus di slide Itu akan kebuka Sama yang sebelah sini juga sama Selanjutnya kita akan ngebongkar si speedometer ini Dan kita akan ganti si kabel fleksibelnya Jogal Jadi ini dia kondisi speedometer yang udah kebuka Jadi sudah terlepas dari mobil Tadi udah gue mention sebelumnya Gampang ngelepasnya yaitu kabel yang dari sini Socket yang dari sini itu gampang Diteken dikit terus diangkat Sama yang di sini juga Nah sekarang setelah ini kebuka semua Selanjutnya kita akan ngebuka si speedometer ini Yang pertama gampang aja caranya Pakai obeng minus untuk nyongkel Yaitu di bagian sini Nyongkel sambil ditarik sedikit ke belakang Sama yang di sini juga Sama udah mulai kebuka ya Gampang Dan di sini juga ada dua lagi Ini adalah cara yang pertama Ini kita akan ngebuka si speedometer ini Ini udah kebuka Dibiarin aja posisinya hold Tahan ke atas gini karena Ini hati-hati banget Karena di sini Nah ini belum apa-apa aja udah copot Dan sebenernya gak susah Masangnya balik Tapi Sebaiknya biarin aja Jadi biarin dia stay di situ Dan di sini ada tiga tombol Ini kalau dilihat ini ada tiga tombol Dari tombol depan ini juga kita usahakan Jangan sampai terlepas Jadi ini kita amanin aja Taruh di tempat yang aman Dan selanjutnya kita akan ngebuka Bagian Ini harus kita copot Copotnya itu di twist Dan selanjutnya kita akan ngebuka Oke jadi ini udah kebuka sekarang Tesnya saya cek Ini udah kebuka Gampang aja caranya Yaitu kita harus perhatiin Ada beberapa yang nyangkut di sini Kalau bisa kelihatan Jadi ini masih ada pegangan Si plastik ini masih megang ke plastik bening Kita harus diperhatiin satu persatu Ada satu, dua Dan di bagian dalam kira-kira ada empat tadi ya Oke setelah sekarang bentuknya udah kayak gini kebuka Kita bakal nyopotin cover yang ini Cover yang ini gimana cara nyopotnya Gampang Bahwa di sini Ini kita congkel, kita turunin Dua Satu, dua Di sini ada tiga, ada empat Ayo Gue akan bongkar Cara bongkarnya gampang juga Ditahan, diteken Ya udah, udah kebuka LCD depan Sekarang ada LCD yang kecil-kecil yang mati Terima kasih Ternyata di sampingnya juga ada lagi Masih balik lagi dan belum menyerah Ternyata ada beberapa langkah yang kelewatan Dan kita akan ulangi Ini itu pertama, kita harus lepaskan si plastik putih ini Dari si bagian cover belakang atau back cover Gue akan lakukan Gampang, tinggal nyongkel aja Ya itu gampang Dan sekarang sudah terbuka Jadi oke Hampurnya sudah terbuka Di sini juga Ya ini dia Ya ini dia Finally kebuka juga Jadi ini adalah cover yang cukup komplikasi Jadi di sini tuh Kalau kalian bisa lihat Di sini tuh ada pegangan Di sini juga ada Di atas Di bagian sini Jadi panjang banget ngebukanya Oke ini dia Jadi setelah kebuka Ini adalah kabel fleksibel Yang akan kita ganti Dua Kanan dan kiri Sebelum kita ganti Kita harus pastikan Kabelnya sama Jadi si fleksibel tersebut Harus sama Sebelum kita ganti Karena gantinya tuh rusak Oke ternyata dapet 3 set 30 ribuan ternyata dapet 3 set Yang ini juga termasuk dapet Kita gak butuh Kita butuhnya yang kanan kiri Dan kanan dan kiri aja Kita samain bentuknya Ini adalah yang Sebelah kiri Kalau bisa disamain Bentuknya tuh sama Ini adalah yang kanan Sama Kabelnya lebih rame Tadi ini kita cabut Setelah flip screennya Semuanya kita flip Kita cabut Dan ini kita lepasin Selanjutnya kita akan ngebongkar Kabel ini nih Kabel fleksibel Ini yang disebut kabel fleksibel Karena emang posisinya bisa Berayu Kita akan mencabutnya Ya Ini udah posisinya udah kecabut Ya Kita bersihin Dan sama yang disini juga akan kita cabut Ini udah kecabut sama Udah Cabut juga Dan kita akan bersihkan Kita harus bersihin Pake aseton Itu di bagian piksel nempelnya Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton